Soal PSSI, aku tahu PSSI itu sebebawangan sama Mata Najwa, gak pernah mau diundang Mata Najwa, terserah, gak apa-apa, gak usah datang, gue gak ada kepentingan apapun. Media Vailam sebut GBK tempat neraka bagi lawan Timnas. Setelah mendapat kabar mengejutkan, usai Timnas Indonesia dikabarkan memakai Stadion Gelora Bung Karno atau GBK sebagai home base selama Piala AFF 2022. Media asal Thailand memberikan reaksi tak biasa. Memang saat ini belum ada konfirmasi resmi tentang Stadion Kandang Timnas Indonesia selama Piala AFF 2022 dari PSSI. Yang pasti, Timnas Indonesia nanti akan memainkan dua laga kandang pada Piala AFF 2022. Yakni melawan Kamboja di laga pertama pada 23 Desember 2022. Dan melawan Thailand di laga kedua pada 29 Desember 2023. Laga antara Indonesia melawan Thailand bakal menjadi pertandingan penting dalam kelaran fase grup Piala AFF 2022 ini. Pasalnya, Timnas Indonesia dan Thailand merupakan dua calon kuat tim yang bisa menembus semifinal Piala AFF 2022. Di sisi lain, media Thailand menyoroti Stadion Gelora Bung Karno yang menjadi tempat pertandingan tersebut. Media tersebut menilai GBK bagai neraka. Mereka juga menyebut Stadion Gelora Bung Karno sebagai tempat yang paling menakutkan. Media Thailand-Thairat memberikan pandangannya terhadap Stadion Gelora Bung Karno. Mereka bahkan menganggap bahwa Stadion Gelora Bung Karno merupakan neraka bagi siapapun lawan Timnas Indonesia yang akan datang. Baginya, Timnas Thailand harus bermain dan menghadapi tekanan luar biasa dan juga semangat penonton dari tribun. Meskipun Timnas Thailand pernah menaklukkan Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2020 pada 2019 lalu, namun mereka juga harus menyadari kekuatan sporter tuan rumah. STY Puji Kelebihan Stadion GBT Meski Suhu Panas Menjadi Tantangan Menjelang bergulirnya kualifikasi Piala Asia U20 2023 saat ini, skuad Garuda Nusantara tengah menjalani sesi latihan di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT Surabaya. Selama dua hari di Surabaya, Sintayong mengaku tak mengalami kendala teknis soal latihan. Hanya saja, Sintayong merasa jika kondisi cuaca siang hari di Surabaya yang dirasa suhunya lebih panas daripada di Jakarta. Meskipun begitu, Sintayong mengaku cuaca bukanlah kendala bagi skuad Garuda Nusantara dalam menatap babak kualifikasi Piala Asia U20 2022 yang juga akan diselenggarakan pada tanggal 14 hingga 18 September 2022. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menyebut fasilitas di Surabaya semuanya tidak ada kendala. Bahkan dia menyebut jika lapangan markas tim Persebaya itu bagus dan terawat. Latihan fisik maupun taktik skuad Garuda Nusantara di Stadion GBT juga tidak mengalami kendala apapun. Dikabarkan dari 30 pemain yang dipanggil Sintayong, 7 pemain nantinya akan tereliminasi. Sebab pelatih asal Korea Selatan itu menyampaikan hanya akan ada 23 pemain yang akan didaftarkan pada kualifikasi Piala Asia U20 2023. Selalu menolak, PSSI ketakutan datang ke mata Najwa. Jurnalis Najwa Sihab mengungkapkan bahwa PSSI takut datang ke mata Najwa. Hal itu dibuktikan dengan selalu menolaknya Federasi Sepak Bola Tanah Air itu ketika diundang. Hal itu disampaikan oleh Mbak Nana panggilan agrab Najwa Sihab saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube khas kreatif. Soal PSSI, aku tahu PSSI itu sebawangan sama mata Najwa. Yang nggak pernah mau diundang mata Najwa, terserah, nggak apa-apa, nggak usah datang. Gue nggak ada kepentingan apapun. Mbak Nana mengatakan jika PSSI sepel dengan mata Najwa. Karena beberapa kali undangan dari jurnalis tersebut, PSSI tidak mau hadir. Padahal Najwa Sihab mengaku bahwa kritik pedas yang kerap dirinya lontarkan kepada PSSI murni karena dia ingin Sepak Bola Indonesia maju. Tak ada kepentingan politik di balik itu. Memang melalui ajarannya Mbak Nana cua, dia kerap melontarkan kritikannya kepada PSSI dan sepak bola tanah air. Mbak Nana juga kerap mengangkat persoalan mafia bola hingga kasus kematian supporter. Dan baru-baru ini, pernyataan PSSI yang menyebut Jakarta International Stadium atau JIS belum layak untuk menggelar laga sekelas FIFA Mid-Jay, juga kembali mendapatkan sorotan banyak pihak karena dinilai syarat unsur politik. Namun pernyataan PSSI tersebut juga mendapatkan respon dari PT Jakarta Propertindo atau JAKPRO selaku pengelola dari stadion milik pemprov DKI Jakarta itu. Dan menyebut jika Jakarta International Stadium itu telah layak untuk menjadi tempat gelaran laga internasional. Terima kasih telah menonton!